Moga silur masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni Pura-pura menjadi korban perompak bajak laut dan membuat laporan palsu ke pihak berwajib Pelaku seorang pekerja di Tanjap Timur ditangkap usai menggelapkan 1 ton minyak di tempat dia bekerja Ke mana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Seorang pekerja inisial MR 38 tahun, warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Bersama 4 orang lainnya inisial TA 33 tahun, SR 38 tahun, SN 36 tahun, dan MN 29 tahun Ditangkap Satpol Air Polores Tanjung Jabung Timur Pelaku utama inisial MR ditangkap karena menggelapkan minyak BBM jenis solar sebanyak 1 ton di tempatnya bekerja Modus pelaku sendiri yaitu dengan berpura-pura menjadi korban pembacakan perompak di laut Pelaku kemudian membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian Pelaku mengaku diikat dan dibungkus dengan kain gordian oleh perompak Namun setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, terdapat banyak kejanggalan dari laporan pelaku yang mengaku menjadi korban dari perompak tersebut Sementara 4 orang lainnya jadi tersangka karena menjadi penada dari penjualan minyak BBM curian tersebut Tersangka ada 5 orang tersangka utama atas inisial M Berikutnya TA, SA, SH, dan MA Kronologis kejadian bahwa saudara M dipercaya oleh owner-nya atau bos-nya untuk menjaga kapal tongkang Selanjutnya di tengah jalan dia hanya lapor kepada bos-nya bahwa kapal tongkang tersebut telah terjadi perampokan Setelah dilakukan penjelidikan oleh teman-teman dari pola air Polres Tanjung Jabung Timur Bahwa ternyata perampokan tersebut tidak ada bahwa solar tersebut dijual kepada 4 rekannya yang inisialnya saya sebutkan Kelima tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Jabung Timur dan diancam hukuman penjara selama 5 tahun kurungan Tim Liputan JTV melaporkan